Agus, salim korban penyiraman air keras di Cengkareng merasa diancam Pratiwi Novianti. Agus merasa diancam Novi untuk memberi mutasi uang donasi pengobatan mata. Pengancaman yang dimaksud Agus Salim yakni isi chat Pratiwi Novianti setelah podcast bersama Denny Sumargo. Pengacara Agus, Farhad Abbas membongkar isi chat Pratiwi Novianti. Ada ancamawannya, saya bacakan sedikit, jkata Farhad Abbas. Berikut isi chat Novi ke Agus yang dibacakan Farhad Abbas. Assalamualaikum mba untuk mutasinya gimana? Kalau hari ini gak dikasih saya ke Dinsos ya dan bikin laporan. Kita gak akan main-main, kita usut semuanya. Kita hanya mau lihat mutasinya buat laporan lho. Kita udah ditanyain karena udah viral kemana-mana. Kalau masih gak mau ngasih gak apa-apa kita akan serahin ke Dinsos. Sampaikan aku akan bikin laporan. Saya harus tegas sebagai ketua yayasan. Nanti Agus akan ketarik-tarik semua akan berkaitan jangan sampai gak baik-baik lagi. Di sini aku yang disalahkan. Saya gak mau disalahkan Dinsos. Saya banyak rawat ODGJ mba. Anak asus saya lima mba. Saya lebih baik laporkan ini biar saya gak bersangkutan. Farhad Abbas menilai Pratiwi Novianti telah melakukan playing victim. Udah main playing victim nih, jkata Farhad Abbas pengacara Agus Salim. Sebelumnya Pratiwi Novianti membantah mengancam Agus Salim untuk menyerahkan mutasi rekening donasi pengobatan. Bukan pengancaman, penekanan, jkata Novi saat diwawancara Denny Sumargo. Ia pun membacakan isi catnya. Gak apa-apa mbak kalau misal memang tidak mau di-share ke kami biar nanti kami yang minta bantuan dinas sosial untuk mengecek. Pratiwi Novianti menerangkan bahwa open donasi tidak boleh pakai rekening pribadi. Kan open dinasih gak boleh pribadi harus dari yayasan, jika tanya. Pratiwi Novianti juga membantah telah mengancam Agus Salim untuk melakukan klarifikasi terkait uang donasi pengobatan. Bantuan yang diberikan Pratiwi Novianti kini berujung Kisro. Donasi yang dikumpulkan untuk pengobatan Agus Salim, korban penyiraman air keras, diduga telah disalahgunakan. Novi menggalang donasi untuk pengobatan, tapi Agus Salim tetap memakai BPJS. Selain itu, Pratiwi Novianti menemukan fakta bahwa Agus mengalokasikan uang donasi untuk keperluan, mulai dari bayar utang saudara sampai belanja online.